Intro Gue takut, gue gak pernah nonton film horror Gue terakhir nonton film horror itu tahun 90an, gue SMP Gue sebenernya pengen ngomong waktu gue lahir sih Gue gak pernah selesai nonton film horror sampai Gue dipaksa sama director, ada temen gue, dia director juga Dia bikin film horror juga Yang ngebuat, gue berusaha kabur dari premiernya 4 kali 4 kali 4-4 nya ketangkep Gue mau kabur di ketawan, gue mau pura-pura telepon ketawan, pura-pura beli minum ketawan, pura-pura beli french fries ketawan Semuanya disuruh masuk, jadi Tapi, kemarin gue harus nonton film premiere asih tuh, itu record gue Gue gak keluar-keluar Tapi gue Ya kesian sih yang duduk sebelah gue Keteknya sering gue pake buat ngumpet I know Gue sampe bawa, gue kalo mau nonton film horror tuh gue sampe bawa Diodoran, gue takut kalo orang yang gue ngumpet gitu keteknya bau Jadi gue kalo misalnya, gue Wah lu pake deh bro, lu pake deh Kenapa? Udah baiknya lu pake, padahal gue yang butuh keteknya Kenapa gue mau? Karena Itu gue udah bilang Gue udah bilang gue akan bantu temen gue Untuk filmnya dia Terus ketika Filmnya itu kebetulan diproduksi dengan MD juga Nah MD bilang Kalo lu mau horror, lu pasti mau horror lainnya Lu mau horror yang ini, lu pasti mau horror yang lainnya Aduh Kok ini, ini ya Lu kalo mau bantuin temen lu Masa lu gak mau bantuin kita juga? Ayo dong kita sama-sama bantuin temen lu Oke Akhirnya Padahal saya rencananya Mengerjain yang itu Fokus ke yang itu Terus diajak kesini Untungnya Dari ceritanya Dari kerjasama Direkturnya Awi Pemain-pemain lainnya Saya didukung Jadi Mempermudah saya untuk Mengenali karakter ini Dan Yang Challenge buat saya adalah Saya bilang Gue gak mau jadi dukun Gue gak mau jadi Kiai Gue gak mau jadi Orang-orang yang Ghostbuster gitu Gue maunya beda Gimana caranya beda Gue gak bisa nge-game sendiri Kecuali dibantu sama kalian Dan pemain lainnya Kira-kira mau gak mereka direkotin? Enggak Nah Karena Kita ada Challenge untuk membuat Jenis karakter baru Itu yang membuat gue mau Terlibat langsung Walaupun cuma dalam waktu Berapa lama gue Masuknya tuh Kalau gak salah Seminggu atau dua minggu Shootingnya itu? Sebelum shooting Sebelum shooting Iya Jadi Mepet Karena gue waktu itu lagi Ngerjain film lain Selesai film lain itu Langsung masuk ke AC Dan Dua minggu Kurang lebih ya Menurut gue Masih kurang Kita perlu Paling gak sebulan Untuk mengenal Tapi memang Bukan kesalahan gue Atau kesalahan siapapun Atau apa Adanya seperti itu Jadi kita harus maksimal aja Kalau bayarannya menggiurkan sih Gue gak akan main film Karena Bukan di film Bayaran menggiurkan Period Lo kalau mau Mau membayarkan Yang bayarannya menggiurkan Atau apa Lo balik ke TV Lo nge-MC Gue udah berhenti nge-MC Sejak gue pertama kali main film Dari pertama gue tau Rasanya main film Gue langsung That's it gue berhenti semuanya Except film So it's not about the money Iya Kita cuma hidup sekali Karena gue masih Tanggung jawabnya diri gue sendiri Belum Belum beruntung punya Istri atau anak Jadi Gue masih Dikaruniai kebebasan gitu Mungkin nanti Setelah Diberikan Rezeki itu Punya istri dan anak Gue akan menjilat semua nudah gue Apapun itu gue akan kerjakan Karena Udah buat mereka Bukan buat gue lagi Mudah-mudahan itu ngejawab Kenikmatannya tuh Di film tuh Cuman Kira-kira Kadang-kadang tuh 15-20 detik Atau Bahkan kalau beruntung bisa Satu atau dua menit Tapi Satu atau dua menit Yang jarang itu Yang ngebuat gue balik lagi Itu antara Action sama cut That's it Really Ya bukan Tiba-tiba gue gak ngeliat Apa-apa kecuali ini Atau apa enggak Mungkin karena kita Udah percaya dengan Ceritanya Kita sudah percaya Karena film Itu teamwork ya Kalau gue gak percaya sama Kameramennya Gue gak percaya sama Direkturnya Gue gak percaya sama Contohnya ini Gue gak percaya sama kalian Gue akan ragu-ragu Kalau gue akan masuk atau enggak Ini suaranya aman Apa enggak gitu Dan itu akan ganggu gue Untuk berkomunikasi Menyampaikan sesuatu ke kalian Nah Itu perlu ada teamwork itu Itu based Kepercayaan itu harus ada Di setiap divisinya Itu harus ada teamworknya Nah Ketika itu berjalan Antara action dan cut itu Walaupun Cuma sekian detik Oh it feels like Gue ada di dunia lain Gue gak Maksudnya Gue gak di Gue bukan gue gitu Gue orang lain Dan Kenikmatan untuk bisa Mempelajari manusia lain Dan menjalani hidupnya Itu yang membuat gue Balik lagi ke film Ketika saya main film Ditawarin film sama Mas Garin Jadi salah satu karakter di film Cokro Amin Oto Karena itu setnya di tahun 1920-an Looknya kita harus seperti zaman itu Terus saya tahu Karakter saya ini Mewakili karakter yang Berpendidikan Orang yang mampu dan segala macem Kita biara jenggot itu kan susah ya Apalagi kalau Kita harus habiskan waktu di ladang Jadi sangat jarang orang Di zaman itu Ataupun zaman sekarang Yang harus menghabiskan waktunya di ladang Memelihara jenggot Karena kesusahan Kita harus jaga kebersihannya Kelembapannya Macem-macem jauh dari kecoa Dan yang lain-lain kan Nah Kebanyakan mereka yang nyara jenggot Itu sesuai masuk karakternya Dengan karakter yang dibutuhkan Yaitu mereka-mereka yang punya waktu Di dalam ruangan Belajar Nulis sastra atau apa Makanya dulu penulis-penulis dulu Atau pelukis-pelukis dulu Banyak yang nungguin jenggot Karena itu mahal dulu Nungguin jenggot itu mahal Minyaknya mahal Gelnya mahal Waxnya mahal Terus Tiba-tiba ditawarin Udah lah kalau nggak kekejar Pake jenggot palsu Pas saya coba Kakalnya minta hambur Bergerak Nggak enak ini Nggak enak karena lemnya atau apanya Dan itu kayak Apa ya Ini silahkan dikat Kalau bahasanya terlalu vulgar Itu kayak sesuatu yang Pantes di celana dalemin gitu Itu Saya enak itu ya Kayak ini apaan di kepala gue Terus Akhirnya Saya tanya Ini dua bulan kita ya persiapan Iya Yaudah Gue panjangin jenggot gue deh Terus mereka yang kekejar nggak Oh kamu jangan ragukan hormonnya Oh ya Akhirnya Tunggu Selesai cokro Tiba-tiba Diajakin film lainnya Nggak ada waktu Orang yang melihat jenggot Belum banyak itu Dia bilang Saya mau jenggotnya jangan dipotong Oke Akhirnya ngerjain film lainnya Terus setelah film itu Break Sebentar Pulang kampung Boro-boro mau memotong jenggot Pulang kampung kan Tiba-tiba dipanggil ke Jakarta Ada peran lainnya lagi Jangan dipotong Jangan dipotong Rambutnya jangan dipotongin Dan itu berkesinambungan Terus Berapa tahun mereka minta Jangan dipotong Jangan dipotong Jadi bukan saya mau Maaf Habis itu kena main stupid boss Ya Upi selesai film Direkturnya bilang Kayaknya kita mau bikin sequel dah Oh iya Kontiniti ya Oh iya Ternyata kontinitinya dimintanya 3 tahun Iya kan Main stupid boss 3 tahun yang lalu kan Baru syuting lagi kemarin Jadi kebayang gak Setiap tahun nih Pi Gile pi Ini berat loh pi Gue bawa kemana-mana pi Ini berat pi Ini bukannya enteng pi Ini berat Lu tau gak kayak piano Rasanya kayak bawa piano Grand piano kemana-mana Yuk taruh lu Gue mau selesai mulai Taruh lu So Jadi ada cerita-cerita lainnya Dan itu ngebuat saya susah sebenernya Karena But this way Kalau mas punya Atau siapapun yang ada di ruangan ini Kayak misalnya kamera Contoh Bentuk kamera Yang seperti ini Adalah dari brand ini Dan itu udah terkenal Dan dia ngeluarin seriesnya Yang seperti ini Yang seperti ini Sekali orang ngeliat kan Orang langsung tau Kameranya itu-itu Nah Anggap aja kamera itu Ini analoginya Anggap aja kamera itu Ngeluarin fitur baru Atau aplikasi yang Membuat dia teknologinya Jadi lebih baik Dari sebelumnya Gimana caranya aplikasinya itu Biar mudah terlihat Dikenali Ya Dan mereka bukan hanya Terfokus terhadap Bentuknya dia Yang tidak berubah Dari dulu sampai sekarang Jadi setiap karakter baru Yang gue dapet Tantangannya adalah Gimana caranya Gue harus jadi Bentuk karakter yang baru Walaupun Jenggot gue Rambut gue masih ada Kalau lo mau main gampang Botakin aja Abisin jenggotnya Udah orang ngeliat juga Eh siapa nih? Gak nge Cuman gimana caranya Jenggot gue sama Rambut gue gak gue potong Tapi gue jadi karakter baru Nah Wah itu susahnya minta ampun Ternyata Itu caranya gue belajar Gue sukanya itu Karena tantangan itu Ngebuat kita belajar kan Jadi Waktu itu sempat nih Itu waktu My Street Boss juga Ah gue perlu jenggot itu dipotong Kenapa Pi? Karena gue perlu Karakternya berubah Sebelum shooting My Street Boss Terus Saya kayak Pi Gue udah setuju Ada film lainnya Saya setuju Gue udah harus pake jenggotnya Kalau lo potong Gue gak ada waktu Shooting sebulan Gue nungguin jenggot Sekini sebulan Kayak gini gimana Kalau misalnya Lo kasih tantangan itu ke gue Gimana caranya Gue bisa jadi orang yang komedi Dengan look yang kayak gini Tapi Lucu Ah gila Tukang parkir aja gak berani minta duit lo Kalau lo lagi parkir Gimana lo mau lucu Itu tantangan gue Lo harus kasih kesempatan itu Lo harus kasih tantangan itu ke gue Dan Setelah itu gue akhirnya ngerasa Bukannya nyaman dengan jenggotnya Tapi gue nyaman dengan tantangan-tantangan yang itu Gimana caranya Berubah Dari karakter satu ke yang lainnya Tanpa looknya berubah Jadi it's all about challenge To work in field that don't pay you well What more do yu want other than challenge Entar rare Antara 1998 sampai sekarang Itu masih menurut saya Kita ini masih dalam tahap Lagi seneng-senengnya Lagi norak-noraknya Semua yang dulu ditahan Semua yang dulu di filter Semua yang dulu tidak dinaikan Punya agenda tujuannya sendiri Begitu juga sekarang Yang dinaikan Yang tidak di filter Yang ditayangkan Juga punya agendanya sendiri Jadi kalau kita mau melihat Itu kita gak bisa melihat dari satu sudut Kita harus melihat dari seluruh sudut Kita berdiri, kita duduk Kita duduk di atas kursi Duduk di kursi, berdiri di atas kursi Berdiri di meja, duduk di meja Kita harus melihat semuanya Karena semuanya itu punya agendanya sendiri Dulu agendanya apa, sekarang agendanya apa Paling tidak kita bisa Taruh kaca di antara keduanya Maksudnya cermin Kita melihat dulu agendanya begini Oh pantesan begini Sekarang agendanya seperti pantesan begini Nah perubahan itu Perubahan agenda Atau perubahan Ya kalau kita mau melihat bahasa ininya Ada perubahan energi Karena emang pasti energi berpindah-pindah Kalau kita mau melihat zaman Ya kita bilang perubahan zaman Perubahan zaman ini nih memang Perlu waktu untuk bisa memahami Kebebasan Berbicara itu Sejauh apa Karena Ketika kita bicara kebebasan itu Kita harus tahu juga bahwa Kita ini orang timur Kita orang Indonesia Yang punya adat kebudayaannya itu Lebih tua daripada Pola pikir kebebasan itu sendiri Jadi kita punya kebudayaan Kita juga punya sejarah yang beda Kita juga akhirnya punya cara pandang yang beda Nah Karena baru dikasih kebebasan itu Dan baru saya bilang ini 20 tahun itu menurut saya masih baru 30 tahun itu masih baru Kita perlu berapa generasi Untuk bisa memahami kebebasan sepenuhnya itu seperti apa Jadi Ini adalah hal-hal yang wajar yang harus dilewatin Jadi apakah itu pantas diangkat Kita nanti akan tahu jawabannya Apakah itu tidak pantas diangkat Kita akan tahu artinya Cuman Yang saya ambil dari semua hal ini Adalah positifnya Yaitu Hal-hal yang seperti ini Bisa lebih cepat diungkap Baik Tidak benarnya Dan Biasanya Dengan adek kebebasan ini Itu akan mendongkrak Yang melihat atau yang mendengarnya Mendongkrak dalam arti itu Pola pikir mereka untuk mengambil keputusan Apakah ini nyata atau tidak nyata Buktinya Kemarin Yang buat Facebook Mark Zuckerberg Siapa saya susah disebut namanya Nama orang yang susah disebut namanya Dia masih Di jaman Amerika Sudah hampir berapa ratus tahun Dapat kebebasan Berbicara Kebebasan dalam pers Mereka Mereka masih mengalami Kasus Hoax Dan itu dibahas sampai ke Parlementornya mereka Orangnya sampai di sidang Itu dipanggil Itu yang sudah Dua ratus tahun lebih Kita baru berapa puluh tahun Sembilan lapan sampai sekarang Dua puluh tahun Kita baru dua puluh tahun Jadi Kita ini dikarbit malahan Beneran Karena Amerika butuh dua puluh tahun Untuk sampai di sana Kita dipaksa Kita Bukan dipaksa ya Itu Itu salah satu Kehebatan orang Indonesia ya Beneran Karena tingkat fleksibilitasnya Menerima Sesuatu yang baru itu tinggi sekali Tinggi sekali Jadi itu bagus sebenarnya Nah Kalau itu sudah Dari kebebasannya Untuk mengangkat berita Sekarang Pertanyaannya kan ke arah Bagaimana menurut saya Kalau saya sebagai Orang yang menal Pertama saya sedih Kebingungan Dalam arti kayak Kok bisa ya Terus Habis itu Ini sebagai orang yang menal ya Maksudnya yang tahu keluarganya Terus habis itu Ada cerita yang lain dibuat Masih sama Pertanyaan saya juga Kok bisa Jadi kalau anda mau nanya Untang itu Kasusnya Saya cuma dua kata Saya bilang Dan dua-duanya juga Sebenarnya Gak bisa dibilang satu kata Karena Di Indonesia itu jadi satu kata Kok bisa Kok bisa Kok bisa Harusnya Harusnya Sedikit meluangkan waktu Untuk memahami Kasusnya Kok bisa Direspon oleh media Yang dengan mudanya Mengangkat Kok bisa Kok bisa Diterima langsung Oleh rakyat Kok bisa Perlu waktu Untuk membuktikannya Kok bisa Ketika dibuktikannya Belum dikonfirmasi Banyak Kok bisa Itu banyak Kenapa Saya pilih Kok bisa Karena kita harus belajar Sampai jumpa